Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat berjumpa kembali di channel Guru Curcol Sobat Youtube semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat wal apiat, dimudahkan rezekinya dan senantiasa diberikan kesehatan Sobat Youtube semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi Ada dua info penting bagi KPM PKH, BPNT dan BST Bahwa pencairan BPNT dan BST bulan Maret ditunda Dan ada bantuan tambahan 1,2 juta bagi KPM yang memenuhi syarat Waduh Min jangan ditunda-tunda mulu bantuan Masa bantuan ditunda-tunda, bisa koit orang Min Nah seperti apa informasinya Sobat Youtube? Mari kita simak videonya sampai akhir Dan tidak perlu di skip-skip ya Supaya tidak menimbulkan gagal paham Terima kasih Sobat Youtube yang budiman Pada beberapa hari yang lalu Kami mendapatkan surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Mengenai pencairan dana bantuan BPNT dan Bantuan Sosial Tunai Baik langsung saja saya bacakan suratnya ya Sobat Youtube Surat ini dari Direkturat Jenderal Penanganan Pakir Miskin Wilayah 3 Surat ini pertanggal 5 Maret 2021 Perihal penundaan waktu penyaluran Bantuan Program Sembako atau BPNT bulan Maret 2021 Dan juga Bantuan Sosial Tunai atau BST Baik saya bacakan terus ya Sobat Youtube Sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan Sembako atau BPNT Dan Bantuan Sosial Tunai bulan Maret 2021 Maka Direkturat Penanganan Pakir Miskin Wilayah 3 Dan menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Ditjen Penanganan Pakir Miskin Untuk penyaluran bantuan sosial Baik itu bantuan sembako dan penyaluran bantuan sosial tunai Disampaikan hal-hal sebagai berikut Nah ini ada 4 poin ya Sobat Youtube Yang pertama saat ini sedang dilaksanakan validasi data NIC dan nama KPM Oleh tim data Bansos Kementerian Sosial Atas data KPM BPNT dan KPM Bantuan Sosial Tunai tahun 2021 Nah perlu diketahui juga ya Sobat Youtube Jadi saat ini teman-teman TKSK dan pendamping PKH Saat ini sedang melaksanakan perbaikan data melaksanakan verifikasi dan validasi data KPM Nah oleh itu saya mohon bantuannya kepada semua Sobat Youtube Untuk mendoakan pelaksanaan verifikasi ini agar lancar Dan kami selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam perbaikan data Baik selanjutnya yang kedua Sobat Youtube Direkturat Penanganan Fakir Miskin Wilayah 3 Belum dapat memproses pengajuan dana bantuan sosial Sembako dan BST Bulan Maret 2021 Disebabkan masih menunggu penerimaan dan perbaikan data Baik Sobat Youtube Sebelum kita lanjutkan Saya mohon bantuan Sobat Youtube Untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe Dan berikan jempol like-nya dan silahkan di-share di media sosial lainnya Bagi yang memerlukan informasi ini Baik Sobat Youtube Selanjutnya yang ketiga Berkenaan dengan keterlambatan tersebut Agar dinas sosial berkoordinasi dengan Bank Himbara Untuk menginformasikan kepada Ewarong Untuk tidak menyiapkan terlebih dahulu bahan pokok yang akan ditransaksikan Nah jadi ini untuk Ewarong Diperintahkan ya Sobat Youtube Jangan menyetok dulu bahan sembako yang akan didistribusikan Seperti misalnya beras, daging, dan telur Karena kalau disimpan kelamaan dapat rusak kualitasnya Dan terakhir yang keempat Sobat Youtube Informasi penyaluran bantuan sosial program sembako Atau BPNT dan BST Direktorat PFM Untuk wilayah 3 Bulan Maret akan disampaikan kepada dinas sosial Setelah penyiapan data KPM selesai Dan dana bantuan sudah diproses KPPN Jadi nanti dinas sosialnya akan diberitahukan ya Sobat Youtube Nah Sobat Youtube mungkin yang keempat ini bisa jadi digarisbawahi ya Bahwasannya setelah penerimaan data selesai Dan dana sudah diproses oleh KPPN Dana bantuan untuk BPNT dan BST baru bisa dicairkan Sampai kapan ya Sobat Youtube Ya mudah-mudahan ini secepatnya Dan mudah-mudahan teman-teman pendamping PKH Diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan dalam perbaikan data ini Baik selanjutnya Sobat Youtube Ada informasi penting lainnya yaitu Ada bantuan tambahan 1,2 juta bagi KPM yang memenuhi syaratnya Sobat Youtube Pendaptaran bantuan UMKM tahap 3 akan dibuka pada bulan Maret ini Besar bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebesar 1,2 juta rupiah Untuk setiap peserta yang lolos Jumlah dana bantuan UMKM ini Sobat Youtube memang menurun dari tahun lalu Yang diberikan 2,4 juta rupiah Dan pada tahun ini hanya diberikan separuhnya saja Yaitu sebesar 1,2 juta rupiah saja Sobat Youtube Sobat Youtube Sobat Youtube dijadwalkan akan dicairkan pada tanggal 11-15 Maret ini Tetapi biasanya seringkali bantuan ini telat ya Sobat Youtube Jadi baru bisa diterima bantuan pulsanya pada akhir bulan Maret ini Nah bagi KPM, PKH, BPNT, dan BSD Juga bisa mengikuti pendaftaran bantuan UMKM ini Sobat Youtube Dan berikut ini syaratnya Yang pertama warga negara Indonesia Yang kedua mempunyai nomor induk kependudukan atau NIC Yang ketiga Sobat Youtube memiliki usaha mikro Yang keempat bukan PNS atau TNI dan Polri Yang kelima Sobat Youtube tidak sedang menerima kredit atau perbankan dari KUR Dan yang keenam Sobat Youtube Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP Tetapi domisili usahanya berbeda Dapat melampirkan surat keterangan usaha atau SKU Baik Sobat Youtube demikian informasi dari saya Mengenai ada 2 info penting bagi KPM, PKH, BPNT, dan BSD Bahwa pencairan BPNT dan BSD ditunda untuk bulan Maret 2021 ini Dan ada bantuan tambahan 1,2 juta bagi KPM yang memenuhi syarat Semoga saja bermanfaat bagi sekitar semua informasi ini Sobat Youtube Dan silahkan bagi Sobat Youtube yang belum subscribe Agar mendukung channel ini dengan cara subscribe dan berikan jempol like-nya Dan silahkan berikan komentarnya dan juga silahkan di-share di media sosial Sobat Youtube Apabila informasi ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh